Intro Kami menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kami singkat dengan FUHIP dan mendesak dengan segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena saat ini yang ngetrend itu haluan ideologi Pancasila ini mau dibuat undang-undang yang saat ini masih menjadi rancangan undang-undang itu pun ditolak oleh banyak kalangan termasuk orang mas besar di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Majus Ulama Indonesia yang menolak terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila belum lagi dari kalangan politisi belum lagi dari kalangan pendidik belum lagi dari para ulama ini juga menolak terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila seperti ulama yang ada di Tangerang ini juga menolak terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut kami menolak rancangan undang-undang menolak komunisme dan kami menyatakan kami bangga menjadi musuh PKI serta bangga menjadi makmum di bawah komano imam besar Habib Rizik Muhammad Syihab tiga, mendukung TAP MPRS garis miring 25 Romawi tahun 1966 tentang pelarangan PKI empat, kami mendukung penegakan hukum yang berkeadilan tidak tebang pilih lima, kami mengecam segala bentuk korupsi dari semua tingkatan enam, kami fokus menolak dan mencabut RUU HIP ketujuh, kami menegaskan kepada pemerintah aparat dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKI itu betul-betul masih bercokol di negeri ini maka mari bersihkan bersama-sama negeri ini dari PKI di semua sektor dan bagian jengkal tanah pertimu yang kita cintai itu teman-teman terkait penolakan dari berbagai kalangan yang mana mereka juga menolak terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena menurut saya teman-teman namanya ideologi Pancasila ini adalah sebuah ideologi dasar negara yang sudah final dan ini sudah masuk di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 jadi jangan sampai diubah-ubah jadi isi maupun hal-hal yang menyangkut terkait undang-undang ideologi negara itu jadi biarkan Pancasila seperti itu karena Pancasila sudah final mau diapakan lagi atau sudah ada BPIB yang mengawal terkait Pancasila itu jadi tidak perlu saya pikir rancangan undang-undang haduan ideologi Pancasila dibuat oleh DPR jadi itu teman-teman banyak kalangan yang menolak intinya karena kalau kita melihat di rancangan undang-undang ideologi Pancasila itu disana memasukkan jidikas Pancasila yaitu Trisila Trisila itu adalah Sosio-Nasionalisme Sosio-Demokrasi kemudian Ketuhanan yang berkebudayaan ini yang diprotes oleh masyarakat kenapa harus ada Ketuhanan yang berkebudayaan padahal di dalam Pancasila itu ada Ketuhanan yang maksa titik jadi tidak ada istilah-istilah yang menyimpang dari sila yang pertama kalau ada istilah Ketuhanan yang berkebudayaan ini menimbulkan penafsiran yang macam-macam dan ini akan menambah konflik ideologi di Indonesia jadi bisa jadi ini memecah belah bangsa kalau rancangan undang-undang itu diterbitkan oleh DPR maupun oleh pemerintah akan terjadi konflik karena itu sesuai dengan anjuran, arahan, kemudian penolakan dari NPO, dari Muhammadiyah, dari Masjid Ulama Indonesia harusnya ini menjadi pertimbangan besar bagi DPR maupun pemerintah kalau mau menerbitkan rancangan undang haluan ideologi negara karena banyak sudah yang menolak terkait rancangan undang-undang ideologi Pancasila tersebut teman-teman tidak hanya kalangan dari masyarakat biasa tetapi ini ada putri dari Pak Insinyur Soekarno ini yang juga menolak adanya haluan ideologi Pancasila kita baca teman-teman pandangan dari Ibu Rahmawati Soekarno Putri ini saya ambil dari CNN Indonesia teman-teman Rahmawati tolak RUU HIP anggap BPP tak diperlukan jadi menolak RUU HIP dan menilai atau menganggap dan menganggap BPP ini tidak diperlukan lagi kita baca teman-teman pendiri yayasan pendidikan Soekarno Rahmawati menyebut pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP harus dihentikan pembentukan undang-undang mengenai Pancasila ini dinilai malah akan menurunkan nilai dan makna Pancasila jadi RUU HIP ini malah akan menurunkan nilai dari Pancasila itu sendiri hal tersebut disampaikan Soekarno Rahmawati dalam peringatan haul ke-50 Bung Karno di kediamannya di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Juni 2020 saya putip dari Rahmawati teman-teman saya rasa tidak perlu undang-undang HIP itu pertama alasannya begini kita ini sudah berkomitmen dan konsensus kita sudah final kata Rahmawati RUU HIP pertama kali diajukan oleh fraksi PDIP di DPR pada rapat paripurna pertengahan Mei 2020 DPR kemudian menyetujui pembahasan RUU HIP sebagai inisiatif DPR jadi ini sudah masuk pada persetujuan teman-teman untuk membahas terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila haluan ideologi padahal ideologi kita itu sudah Pancasila kenapa harus ada rancangan undang-undang lagi terkait ideologi Pancasila kalau kita mengutip kata-kata dari Bung Hatta teman-teman bahwa Pancasila itu sebuah ideologi bukan ke kanan, bukan ke kiri tetapi jelus jelus itu adalah Pancasila jadi tidak perlu ada rancangan undang-undang yang sebenarnya ini malah menjadi konflik di masyarakat karena memang banyak penolakan terkait itu kemudian kita baca berikutnya teman-teman dalam draft RUU HIP terdapat 58 pasal dan 8 peraturan dijadikan konsideren sementara tak MPRS larangan ajaran komunisme, marsisme, leninisme tak masuk dalam peraturan di dalamnya menurut Rahmawati pembahasan mengenai wacana RUU HIP justru akan menurunkan makna Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa jadi Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan nasional seluruh pendiri bangsa sudah bersepakat bahwa ideologi negara adalah Pancasila isinya lima sila bukan Trisila, bukan Eka Sila itu sebenarnya pidato Pak Karno teman-teman pada 1 Juni 1945 di depan PPUPKI yang mengatakan ataupun Karno menyatakan terkait Trisila dan Eka Sila tetapi kan itu sebuah rumusan di awal terkait pembentukan Pancasila kalau Pancasila sudah dibentuk dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama maka tidak perlu ada lagi Trisila dan Eka Sila yang itu merupakan kegasan dari Pancasila itu menurut pendapat saya terkait Eka Sila maupun Trisila saya pikir tidak perlu maka kita harus menyatukan bahwa ideologi tidak adalah ideologi Pancasila Putri Pancasila itu juga menilai wacana pembahasan RUU-HIP ini memiliki agennya terserubung malah menurutnya jika RUU-HIP diloloskan menjadi undang-undang maka aturan tersebut justru akan memecah belan NKRI mohon maaf saya lihat ada Haydina Aikinda ini yang akan menghancurkan NKRI kita akan terpecah belah lagi padahal sebetulnya Bung Karno mengharapkan ingin agar kita ini punya satu kekuatan suatu kekuatan dalam persatuan bangsa ini itu pendapat dari Ibu Soekmawati maka saya melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Soekmawati adalah benar bahwa kita itu harus bersatu jangan sampai terpecah belah apalagi dengan perancangan undang-undang RUU-HIP ini yang bisa membuat NKRI ini tidak bersatu karena ini kita kan sudah bersatu setelah Pilipres selesai dan Jokowi menjadi Presiden dan Pak Prabowo menjadi Midhan ini kan sudah selesai maka yang perlu kita perkuat adalah persatuan mempersatukan kembali antar kelompok antar umat ini agar kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa karena persoalan bangsa saat-saat ini yang diperlukan adalah bagaimana menyelesaikan pandemi virus corona ini agar secepatnya hilang dari Indonesia jadi berbagai upaya ini harus dikarahkan untuk menghadapi pandemi virus corona jangan sampai virus corona ini terus menyebar kemudian imbasnya ekonomi terpuruk pengangguran banyak PHK banyak yang terjadi Indonesia akan mengalami kebangkutan kalau ini terus-menerus terjadi karena itu semua harus berupaya untuk mengerahkan sekuat tenaga pikiran untuk bisa menyelesaikan pandemi virus corona karena pengangguran kemudian banyak PHK itu kan akibat dari pandemi virus corona maka itu seyugiannya DPR pemerintah ini membawa bekerjasama untuk memotong mata rantai perkembangan virus corona kemudian teman-teman Rahmawati juga menyoroti sejumlah pandangan bahwa RUHIP ini menjadi alat untuk memperkuat legalitas badan pemimpinan ideologi panasila atau BPP kemudian menurut Rahmawati teman-teman kalau menurut saya menurut saya pribadi gak usah ada BPP jadi nanti kita maunya cuma bikin tambal sulam gak jelas menurut Rahmawati yang diperlukan saat ini bukan lembaga seperti BPP melainkan mengembalikan undang-undang dasar 1945 yang menegaskan pemerintah seharusnya menguatkan pemikiran panasila dan undang-undang dasar 1945 itu teman-teman pandangan dari Ibu Rahmawati mengenai rancang undang HIP dan juga mengenai BPP menurut Ibu Rahmawati tidak perlu ada BPP itu teman-teman pendapat dari Ibu Rahmawati tentang RUHIP dan juga BPP jadi pada pemerintahan ideologi panasila yang menurut Ibu Rahmawati tidak perlu dan menurut pandangan saya juga begitu teman-teman seandainya tidak ada BPP apakah panasila ini tidak bisa diterapkan di masyarakat ini satu pertanyaan padahal menurut saya tanpa BPP sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah melakukan hal-hal yang terkait ada di sila-sila panasila seperti ketuhanan karena masyarakat Indonesia kan masyarakat religius jadi ada agama Islam hindu-buddha Kristen ini kan beragama jadi ketuhanan yang masa ini masalah agama dan semua masyarakat yang besar adalah masyarakat yang beragama itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait rancangan melakukan haluan ideologi panasila yang ternyata banyak penolakan dari berbagai kalangan baik dari Orang Mas Besar N.U. Muhammadiyah Masih Sulam Indonesia dan juga para akademisi kemudian para politisi pengamat juga begitu banyak yang menolak dari rancangan rancangan haluan ideologi panasila dan memang sebaiknya untuk dintikan rancangan pembahasan itu tidak terlalu urgent dan tidak terlalu penting menurut saya karena sejak dulu itu tidak ada rancangan pembahasan ideologi panasila toh sekarang kita kita juga masih berpancasila apalagi ini dibantu digabangi oleh BPIP saya pikir ini sudah kuat bagaimana kita bisa menjalankan norma-norma atau laturan yang ada di dalam panasila itu sendiri dan terakhir teman-teman jangan lupa tutup like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa melakukan channel ini menjadi lebih baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax